Terima kasih. Terus Koro Ki itu dulu yang ngomong, Roy kamu kalau ngajar jangan muter-muter gitu kira-kira. Ya gimana gak muter-muter? Uang tegangnya kira-kira. Kan gak gampang. Jadi tapi itu dulu. Nah sekarang aku udah gak terlalu 2 jam lagi. Udah gak kuat juga ngajar gitu. Dan gak efisien. Karena otak manusia gak selama itu bisa nangkep. Jadi ini aku dikasih waktu 35-40 menitan lah ya. Nah paling ambil 5 menit buat prolog-prolog lah. Jadi gak perlu kenal-kenal aku lagi. Nanti yang pasti aku go way back dari Koro Ki sama Adi. Jadi kita kenal di Sydney waktu itu. Aku tau aku kenal Obert juga. Owing juga. Yayan. Terus siapa lagi nih? Hendry. Ya gak Hendry Bundrawan. Ya kan Hendry. Terus kemudian Rio. Ya kan Rio juga. Jadi masa-masa indah dulu. Nah hari ini aku diberi tema sama Mia itu sekrifas atau pengorbanan. Karena ini sifatnya bukan pelajaran. Jadi aku gak kasih yang sampai detail dan gak sampai berat. Ini karena sifatnya buat kelompok sharing. Jadi kita ambil yang poin-poinnya. Apa itu pengorbanan? Yang paling gampang aja. Pengorbanan adalah pemberian diri yang disertai dengan rasa sakit atau menderita. Itu kenapa? Pengorbanan adalah pemberian diri yang disertai dengan rasa sakit atau menderitaan. Artinya kalau belum, kalau memberi tapi belum sakit, belum berasa di hati, itu bukan pengorbanan. Itu baru memberi ala kadarnya. Jadi kalau misalkan kita memberi makanan kita kepada orang lain. Tapi biasa kita punya french fries, kentang goreng. Beli yang gede. Kita bagi orang paling 2-3 batang gitu. Sedangkan kita masih nikmatin sebagian besar. Itu bukan pengorbanan. Itu memberi. Berbagi. Kalau 20-80 persen, itu pun baru berbagi. Tetapi pengorbanan baru terjadi ketika kamu yang beli french fries-nya, tapi yang ngabisin orang lain. Dan kita cuma kebagian 1-2 batang, bahkan nggak amas sekali. Itu mungkin cuma contoh-contoh kecil kira-kira. Tetapi di jaman sekarang, aku nggak tahu kan umur berapa rangenya, tetapi kalau aku lihat di jaman sekarang, pengorbanan itu menjadi sesuatu yang sangat langka. sebab kita semakin bergerak kepada satu kultur, satu kebiasaan dan lifestyle, di mana orang tidak mau berkorban. Orang lebih fokus kepada diri sendiri, dan keuntungan kepentingan diri sendiri. Aku nggak usah ngomong yang di luar sana. Yang di luar sana terlalu jelas. Tapi kalau kita mau peka, bahkan dalam pelayanan pun, dalam hidup berkomunitas pun, tanpa kita sadar, pengorbanan menjadi sesuatu yang semakin langka. Maka, memasuki masa prapaskah ini, setiap kali bicara pengorbanan, biar kita boleh semakin diingatkan. Bukan cuma diingatkan, tapi berani melakukan. Aku bisa ngomong banyak, pengorbanan itu macam-macam. Kalau aku yang paling suka, itu ngomong soal uang. Karena, Alkitab berkata, di akhir jaman, manusia akan menjadi hamba uang. Jadi, salah satu ciri, dari kita mau berkorban atau nggak, diukur dari, besarnya uang. Tapi karena hari ini, bukan pelajaran, jadi aku nggak mau tekan di situ. di dalam pelayanan, aku langsung masuk aja, nggak langsung ngomong soal yang lain-lain. Di dalam pelayanan, maka aku suka bilang, ada hal-hal yang kita mau korbankan. Dan kita mau. Kalau pelayanan, aku lihat, satu, ada yang mau korban, waktu. Kita ini pada korban waktu semua nih. Betul? Pada korban waktu semua ini, hari Sabtu begini, ini untung COVID, jadi pada mau di rumah. Kalau nggak COVID, belum tentu. Jadi kalau waktu, tapi biasanya pada mau, korban waktu, bakal pelayanan, bakal Tuhan oke. Yang kedua, ada lagi korban tenaga. Korban tenaga. Jadi dia tolongin. Tenaga berarti di sini, termasuk talenta. Eh, nggak ada, nggak ada. Sorry, sorry. Tenaga doang tenaga. Jadi korban tenaga. Dia mau kerja, dia mau tidur malam, dia mau datang rapat, korban tenaga. Buang waktu di jalan, macet, dia mau. Karena demi kepentingan komunitas, dan kerajaan Allah, dia mau korban. Lalu kemudian, ada lagi dalam pelayanan, orang mau berkorban talenta. Jadi kayak tadi, Ruth bagus suaranya. Ya, dia nyanyi, kagak dibayar, nggak apa-apa. Nyanyi buat Tuhan, gitu kira-kira. Ya kan? Orang pelayanan, yang bisa masak, dia bikin masakan. Konsumsi, nggak perlu dibayar. Nggak apa-apa. Ada yang ngajarin gitar, ngajarin keyboard, ngajar. Itu semua, kita korban, demi kemuliaan Tuhan. Oke. Jadi, aku perhatikan, dari zaman aku kenal koroki dulu, sampai sekarang, tiga itu nggak terlalu berubah. Ya nggak? Banyak. Koroki aja, sampai sekarang tetap pelayanan. Berarti aku lihat, percayalah, hal-hal itu, lumayan konsisten. tapi ada satu hal yang aku bilang banyak hamba Tuhan, kita dalam berkomunitas, seringkali mandek untuk yang satu ini. Apa itu? Tadi aku udah sebut, korban duit. Kita mau korban semuanya, kita siap untuk korban segala, tapi kalau duit, kepala pada nunduk semua. Kenapa? Karena kita pikir, kita belum punya duit banyak. Kita belum punya duit cukup. Kita pikir, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari saja, udah berjuang. Apalagi bakal kasih Tuhan. Nah ini, sulit. Kalau kita gak kuat firman, dan kita tidak benar-benar cinta, dan mengerti akan Allah, maka kita gak akan pernah berani untuk korban yang satu ini. Maka betul, Yesus di awal-awal pelayanan dia, dia bilang apa? Kamu gak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Harus pilih. Pilih aku, atau pilih mamon. Mamon itu adalah, salah satu sebutan dewa persembahan. Dewa berhala. Nah itu ada pelajarannya lagi. Aku ada spesial mamon. Tapi udah percaya aku aja lah. Mamon itu ujung-ujungnya duit. Nah kira-kira gitu. Duit. Jadi Tuhan Yesus bilang di mana tuh? Matius 6.24. Matius 6.24, dia bilang, kamu udah gak harus dibaca, udah pasti benar. Coba dicek koroki benar gak? Matius 6.24, bahwa kamu, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Allah. Pilih aku, atau pilih mamon. Dia gak bilang pilih aku, atau pilih setan. Yesus gak bilang pilih aku, atau pilih iblis. Tapi dia bilang mamon. Mamon itu adalah salah satu dewa sembahan berhala perjanjian lama. Dan di perjanjian lama kalian pada tahu, dewanya banyak sekali. Tapi kenapa dari semua dewa sembahan referensi perjanjian lama, Yesus bilangnya pilih aku, atau pilih mamon. Kenapa dari sekian ratusan dewa berhala, Yesus sebutin di Matius 6.28, kalau Matius 6 cukup awal-awal kan, dia bilang kenapa mamon. Karena Yesus tahu, di akhir zaman, orang akan sulit untuk memilih antara Tuhan atau uang. Ini pada nyengir. Yang di atas kenapa nyengir karena senang atau gimana? Atau emang kalian bahagia? Sinyum gitu orang yang suka cita. Gak apa-apa. Yuk. Anda lihat. Genaplah apa yang 2 Timotius 3, ayat 1 katakan. Dia bilang apa? Keadaan manusia di akhir zaman, dia bilang ini karena waktu cepat. Kalian tulis catatannya, udah aku baca. Kalau aku salah dikit, entah tolong di grup chat ke Roki atau Adi benerin. Tapi ini aku ngalir dulu aja. 2 Timotius 3, ayat 1 bilang, keadaan manusia di akhir zaman, bahwa yang paling utama, kiri-kirinya adalah, mereka akan menjadi hamba uang. Betul? hamba uang. Jadi, bukan uang untuk hidup, tapi hidup untuk uang. Ini bukan cuma orang duniawi, orang tidak percaya, tapi ini problem orang beriman juga. Jadi, teman-teman, kalau kita benar-benar mau belajar berkorban, maka kita mungkin udah berikan tenaga kita, waktu kita, ataupun kita berikan talenta kita. Tapi pada satu titik tertentu, kita harus berani untuk belajar berkorban, memberikan uang kita. Karena kita tahu, uang itu juga ujung-ujungnya pemberian Tuhan. Kalau kamu masih berpikir itu kerja kerasmu, maka kita salah besar. sebab kenyataannya, ada banyak orang yang bekerja keras, tetapi penghasilannya tidak sebesar itu. Sebaliknya, ada orang yang kelihatannya nggak kerja keras, tapi hoki terus tuh, dapat aja. Kita nggak ngomongin soal nasib mereka, tapi yang kita mau ngomong ialah bahwa bicara soal rejeki, ada faktor X yang kita nggak bisa ambil. Yang kita tidak bisa kontrol. Dan sebaiknya, faktor X itu diperhitungkan. Karena faktor X itu, aku bilang, itulah faktor campur tangan Tuhan. Bagian kita, mau berkorban atau tidak. Aku kalau ngomong begini, panjang lebar. Aku, waktu awal-awal, aku ini, kalau waktu jamannya, kalau Rocky baru mulai PA, aku menspesialiskan diriku di karakter. Jadi self-development. Terus, tahun 2011-an, aku mulai lebih tetap karakter, tapi juga aku banyak ngomong soal keuangan. Keuangan. Aku diminta sama Ko Verdi itu tuh, si Verdi, untuk ngomong soal keuangan. Tadinya. Tapi karena COVID nggak bisa-bisa. Jadi ada. Jadi aku suka ngomong begini. Nah, kalau aku pakai contoh, kita lihat peristiwa mengenai janda yang memberikan dua peser. Ingat nggak? Janda yang memberikan dua peser. Itu, aku agak lupa di mana perikopnya. Di Markus, kalau nggak salah. Coba. Nanti Ko Rocky atau Adi cariin. Nah, apa itu janda memberikan dua peser? Perikopnya nggak panjang. Cukup cuma tiga-empat ayat. Dia bilang begini, kalau udah ketemu, tolong buka ya. Kalau Anda perhatikan, aduh ini aktif sekali bentar ya. Aduh. Tang ting-tungku, kedengeran nggak kalian bunyinya? Kedengeran ya? Cetang-cetung terus tadi. Aduh, ini apa? Aduh tuh. Aduh, diam bentar. Lah, bentar, bentar, bentar. Ini gimana di aminnya ya? Bentar, bentar. Tapi di mute aja gampang. Aku ini gaptek tau nggak? Bentar, bentar. Eh, nggak boleh ngomong gaptek. Yang speaker yang di bawah di X, kalau pakai Windows, kalau pakai Mac, nggak tahu dah. Dengar nggak suara aku jadi? Tidak dengar. Masuk kok suaranya masuk. Aku nggak dengar suara kamu. Oh gitu. Yaudah. Entah kalau mau ngomong, kamu kasih tanda ya. Gitu ya. Aku matiin ya. Coba. Oh, kak bisa ke setting. Iya, aku ingat pernah ke setting nih bentar. Setting. Oh, ini dia notification. Soundnya matiin ya. Oke. Turn off all. What always. Atau what? Eight hour. Ada eight hour. Iya. Bagus. Dah. Baik. Jadi kalau Anda lihat tentang hamba janda dua peser, ada satu kalimat yang aku selalu ajarkan untuk di highlight. Bahwa ayat berkata, Yesus memperhatikan orang-orang memberi persembahan. Kalau kita pikir, Yesus itu kayak mata duitan atau nggak. Ngapain dia ngeliatin orang-orang ngantri kasih kolekte. Betul nggak kira-kira? Tapi kalau Anda perhatikan ayatnya, maka dia bilang, Yesus memperhatikan bukan berapa orang memberikan, tapi apa? Ada lihat ayat nggak? Bagaimana orang memberikan. Betul? Kalau dia nanya bagaimana, ini bukan berkata how much, tapi berkata how. How berarti lebih kepada bukan berapanya, tapi faktor yang menentukan pemberian dia. Motivasi yang menentukan pemberian dia. Karena ada orang bisa kasih banyak, tapi motivasinya belum tentu murni di manta Tuhan. Ada orang kasihnya sedikit, siapa tahu motivasi dia lebih murni. Bukan kita yang menghakimi, tapi itu adalah Yesus. Maka Yesus memperhatikan bukan besarnya persembahan kita, tapi dia memperhatikan hati, motivasi, dan intensi yang menyertai pemberian itu. Tapi kalau gue ngomong begini, ntar orang jadi ada ekscus kasihnya seberapa, yang penting Tuhan lihat hati. Ngerti akira-kira. Padahal, kalau betul kita benar-benar memberi pakai hati, kamu nggak bakal mau memberi remah-remah. Karena kepada orang yang kamu cintai, kamu mau memberi lebih sampai berkorban. Betul? Jadi itu lebih kepada orang. Orang pada nggak mau seringkali kita ketahan di keuangan. Dulu, waktu awal-awal 2010-an, sampai 2015-16, aku pikir bahwa yang paling krusial itu ialah orang nggak mau korban uang. tapi ternyata semakin aku pelajari dan semakin aku renungkan dan baca Alkitab, ternyata uang itu bukan yang terbesar. Ya, betul memang uang di akhir jaman orang akan menjadi hamba uang. Tetapi bicara pengorbanan, ternyata uang bukan yang paling bahaya. Ada lagi hal yang kelima, yang orang seringkali apalagi hamba Tuhan, itu paling sulit untuk berkorban. Artinya, korban uang pun mereka mau lakukan. Korban uang pun mereka udah lewat. Dan dipikir udah berakhir. Beres. Tetapi kalau sampai sekarang kita belum dipanggil Tuhan, berarti masih ada PR. Nah, apa PR-nya? Jadi ada faktor kelima, di mana orang nggak mau berkorban. Sulit sekali berkorban. Ada yang bisa tebak? Apa yang kelima? Waktu kok. Waktu orang mau korban. Ini kan waktu tenaga talenta. Ya kan? Begitu. Ada tau apa? Tau nggak apa? Orang seringkali nggak mau korban harga diri. Jadi dalam dunia pelayanan, dalam dunia mengikuti Tuhan, aku perhatikan, kita seringkali sulit untuk berkorban harga diri. Karena di dalam harga diri, tersimpan pride. Di dalam harga diri, terkandung ego kita. Kita mau korban segala, termasuk uang, tapi kalau ngomong harga diri, kita seringkali tidak mau berkorban. Maka nggak heran, banyak orang pindah komunitas. Mundur tanpa berita. Dan lain sebagainya. Karena mereka pikir, pelayanan kan sukarela. Lu nyantai dong, cuy. Ya kira-kira. Tetapi kalau pemimpin kalian gigi lima sedikit, seriusin pelayanan sedikit, pada mundur semua. Karena kalian nggak siap. Karena pelayanan mungkin sifatnya sukarela. Lalu kemudian di Indonesia juga udah sibuk, masih ada waktu buat pelayanan. Puji Tuhan, udah bagus kita mau pelayanan. Eh, pemimpin kita, terus minta yang enggak-enggak. Ntar dia mau bikin event inilah, acara inilah. Kita siap semuanya, tapi kita nggak siap untuk berkorban mengenai harga diri kita. Ntar diomelin lah. Kita mungkin mau kerja, mungkin mau apa, tetapi kita nggak siap untuk diomelin, ditegur, ide ditolak. Nggak siap yang kayak begitu. Sebab kita pikir, ini pelayanan sukarela. Jadi nyantai. Padahal, teman-teman, Yesus mau kita belajar untuk berkorban harga diri. Seperti ayat yang Nia kasih di aku dan mungkin di kalian juga. Bahwa biji harus mati agar dia dapat berbuah banyak. Betul kira-kira? Maka yang mati, coba itu Yohanes berapa tuh? Yohanes 12, 24 bukan tuh? Coba. Yohanes 12, 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika lo biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Mati, di sini bukan berarti kita mati jasmani. Karena kenyataan kita masih hidup. Ingat, bagi orang percaya, kita punya dua tubuh. Ada tubuh jasmani dan ada tubuh rohani. Ada tubuh yang kelihatan dan ada tubuh yang tidak kelihatan. Banyak orang pikir mati itu tubuh jasmani saja. Padahal, Yesus berkata, ada hal-hal yang tidak kelihatan pun perlu dimatikan. Karena itu menghalangi kita untuk berbuah bagi keketalan kita. Hal-hal itu apa? Berarti ego kita, harga diri kita, perat kita. Mati bukan berarti hilang. Tidak. Aku rasa ego, kedagingan, selama daging kita masih melekat, kaki masih injak bumi, kita akan terus berjuang dan bergumul dengan ego kita dan perat kita. Tetapi dengan kekuatan Tuhan, bersama dengan iman dan firman, kita bisa menguasai diri terhadap itu semua. Nah, Yesus berkata, kalau kamu tidak mau mematikan dirimu, maka biji itu tetap satu saja. Tapi kalau dia mati, maka dia akan banyak berbuah. Nah, di ayat ini, Yesus bilang, bukan cuma mati, tapi dia bilang, kalau kamu biji itu jatuh ke tanah dan mati. Kalau biji jatuh ke tanah dan mati, artinya apa? Tidak dilihat orang. Betul kira-kira? Tidak dilihat orang. Diinjak orang. Berarti, dalam hidup, perat kita siap-siap terinjak. Ide kita siap-siap ditolak. Rencana kita siap-siap tidak terjadi. Tetapi itu adalah bagian dari pengorbanan kita di dalam mengiringi Tuhan. Aku tahu, harga yang kita bayar dalam ikut Tuhan, apalagi melayani Tuhan, seringkali, kan sudah dibilang ya, mungkin sama Mafa atau sama Tante Esther, bahwa siap menderita, siap menderita. Jadi Kristiani siap menderita. Dan kita mungkin kita pikir siap menderita. Tapi banyak dari kita mungkin tidak siap. Bahwa penderitaan yang dimaksud terkadang termasuk apa, seringkali kita harus berkorban ego kita dan hak kita. Sekalipun kita benar, kita berkorban. aku dalam pelayar, coba, coba aku siap ini, kita lihat, aku suka pakai Galatia 2.20. Ini ayat lama sekali, Galatia 2.20. Jadi Yohanes 20, Yohanes 12.24, seringkali aku jadikan Galatia 2.20. Nih ya, dia bilang begini, coba dibaca Koroki, ini ayat lama. Koroki baca Galatia 2.20, coba. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, thank you. Jadi Paulus bilang, aku masih hidup, tapi aku bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus. Karena aku telah mati, kalau kamu lihat ayat 19-nya. Jadi, mati di sini bukan bicara maut, bukan bicara mati just money. Tapi mati di sini bicara kedagingan kita yang senantiasa disalikan dan dikendalikan. ini perlu pengorbanan. Jadi, teman-teman, di dalam berkomunitas, kalau kamu egonya terganggu, kalau kamu merasa tersinggung, kamu merasa tidak diterima, tidak dimengerti, maka secara firman berkata, terimalah saja. Terimalah. Tetapi aku tahu, kita manusia hanya bisa mengambil banyak. Jadi, kalau saran aku, bukan cuma terima, tetapi kamu juga boleh secara jujur mengungkapkan isi hatimu kepada kelompok selmu. Atau kepada orang-orang terdekatmu. Kalau kamu merasa kesepian, ngomong. Kamu merasa tidak dimengerti, ngomong. Itu adalah pengorbanan kecil yang kita dapat lakukan, kita persembahkan di dalam hidup berkomunitas untuk mengembangkan kerajaan Allah. Nah, kalau dari aku pribadi, aku nggak tahu, kalau Adi, aku tahu juga pernah jadi ketua juga pemimpin. Anda adalah pemimpin. Aku nggak tahu di sini pasti ada pemimpin-pemimpin sel juga, pemimpin PD atau pemimpin, tapi Anda pasti pernah menjadi pemimpin. Atau sedang menjadi pemimpin. Dan aku mau bilang, kalau jadi pemimpin, jadi garam dan terang, resiko kita berarti udah konsekuensinya ke-expose. Betul nggak kira-kira? Ke-expose. Di mana-mana dicari, ditanyain, disorot. Dan dulu aku pikir, yaudah nggak apa-apa lah. Apa sulitnya? Go for it. Dan setelah 17 tahun lebih jalan begini, sebenarnya dua hari lagi tepat 17 tahun aku menjalani semua ini. Karena kita mulai PA Maret, Jakoroki waktu itu ya, di Sydney. Jadi 17 tahun tepat. Nah, kalau aku ambil waktu merenungkan, maka mungkin salah satu harga yang dibayar di dalam melayani Tuhan yang aku tidak antisipasikan ialah bahwa sometimes atau bahkan seringkali you are being misunderstood. Kenapa kira-kira? Seringkali you are being misunderstood. And I think the price of being famous, the price of being exposed, the price of being a leader, especially in the kingdom of heaven, is to be misunderstood. seringkali orang gak mengerti kita, orang menaruh ekspektasi pada kita, dan seringkali kita disalah artikan. Teman-teman, kalau kita mau berjuang untuk mencoba menjelaskan siapa kita, sampai matahari terbit dari selatan gak bakal ada habis-habisnya. Tetapi, satu yang aku mau bilang sama kalian, apapun yang kalian alami, aku juga alami. Dan aku percaya semua hamba Tuhan juga demikian. kenapa? Karena ini adalah bagian dari pengorbanan yang kita dapat berikan kepada Tuhan. Pengorbanan, pemberian yang disertai dengan rasa sakit. Ini adalah bagian dari pengorbanan. Nah, aku cuma tinggal ada waktu katanya, 8 menit. Ya, cuma tinggal beberapa menit, udah habis lah. Tapi, kalau aku mau bilang, teman-teman, salah satu bentuk pengorbanan yang paling bagus itu ada di Markus. Kisah Markus 14 ayat 3 sampai 9. Markus 14 ayat 3 sampai 9. Ini mungkin pernah dibaca, mungkin belum, tapi ini peristiwa tentang Yesus diurapi. Pendek, cepat aja, coba. Ya. Yesus lagi makan rame-rame. Zaman dulu, pria dan wanita nggak makan barengan. Terpisah. lalu tiba-tiba lagi makan, ada seorang perempuan bernama Maria. Nah, ini belum tahu apakah sampai sekarang orang masih berdebat. Ini Maria Magdalena atau Maria saudaranya Martha Lazarus. Ya, kita nggak tahu. Tapi, it's not the point. The point ialah seorang bernama Maria, kalau menurutku ini Maria Magdalena. Tapi anyway, dia datang, kalau Anda baca di perikopnya, dia membawa minyak narwastu, itu minyak wangi-wangian dalam kendik. Harganya 360 dinar. Kalau Anda baca perikopnya, ini cepat aja ya. Nah, kalau Anda tahu upah pekerja di kebun anggur pada zaman Yesus, ingat, satu hari berapa dinar? Satu dinar. Berarti, kalau dia bawa minyak seharga 360 dinar, berarti ini sama dengan upah gaji satu tahun enggak? Tambah THR. Betul? Gaji satu tahun, dia pakai, bakal beli minyak kemenyan narwastu. Mungkin kita pikir, wow, dia benar-benar suka sama minyak-minyakan kali ya. Oke. Tetapi, yang paling aneh, kalau Anda baca, dia bawa minyak itu ke ruangan di mana Yesus berada, dia pecahkan minyak itu, perang, terus kemudian pakai rambut dia, dia usap-usap kaki Yesus. Kira-kira begitu ceritanya. Peristiwa ini sangat melawan dan bertolak belakang dari berbagai sudut. Satu, dari sudut norma sosial saja, ini bertolak belakang. Karena dulu pria dan wanita terpisah. Jadi, kalau ada perempuan ini masuk ke ruangan laki-laki tanpa diminta, ini saja secara sosial tidak diterima unacceptable. Controversial. Satu. Yang kedua, secara ekonomi pun ini juga kontroversial. Sebab ngapain minyak seharga satu tahun gaji dipecahin ke lantai mubazir banget. Ya gak kira-kira? Itu sama aja tiba-tiba beli mobil Lexus yang seharga gaji dia setahun, tiba-tiba hari pertama dipecahin gitu, ditabrakin gitu kan. Dan dia ketawa-ketawa lagi. Anda lihat aneh. Jadi, secara ekonomi tidak masuk takal. Lalu secara etika tadi sosial, secara kesopanan, secara etika pun ini juga kontroversial. Kenapa? Karena perempuan ini mengurapi Yesus pakai rambutnya, kaki Yesus. Jadi, benar-benar kontroversial. Jadi, teman-teman, dari mau ditinggau dari sudut manapun, etika, sosial, ekonomi, tindakan perempuan ini bertolak belakang dengan apa yang normal pada zaman itu. Maka orang marah-marah. Kalau ada baca, bahkan ada bilang, ngapain duit sebanyak itu dibuangkan? Mendingan dipakai buat orang miskin. Satu kalimat yang sampai sekarang kita masih suka dengar. Tapi apakah Yesus juga ngomelin? Kita lihat apa respon Yesus. Dia bilang, ayat 8-nya, Markus 14, ayat 8, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan penguburan. Oke, tapi garis bawahi, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Nah, apa itu maksudnya? Yesus melihat bahwa Maria melakukan sebuah pengorbanan kepada Tuhan. Dan ketika dia berkorban, dia korbankan uangnya, dia korbankan harga dirinya, dia ambil resiko, dia ambil keputusan yang berani, dan semua itu terjadi karena dia berkorban. Teman-teman, berkorban itu selalu sumbernya adalah hati. Heart. mungkin kedengaran simpel ya, tapi di komunitas ku di KPA, ini adalah kunci kita. Meskipun kita sering mendengarkan kata ini, tetapi sekali lagi, sumber dari berkorban adalah hati. Hati itu dari bahasa latinnya kor. C-O-R. Cor. Kor. Dan itulah yang menjadi dasar dari kata courage. Keberanian. Jadi, kalau Anda lihat, orang yang berkorban tidak lepas dari berani. Karena dia berani berkorban. Pengorbanan Yesus berani. Yang dilakukan Maria berani. Kita para hamba Tuhan yang mengorbanin harga diri berani. Berkorban uang berani. Bukan berani nekat, tetapi berani kenapa? Karena hati kita kuat. Jadi berani, ini mungkin pelajaran lain, tapi berani itu bukan berarti tidak takut mental baja, syaratnya kuat, atau tidak takut mati, atau nekat. Bukan seperti itu. Tapi keberanian adalah, ini langsung lompat saja, keberanian adalah melakukan sesuatu, segala sesuatu, atas dasar, kalau bahasa Indonesianya, kesungguhan hati. Tapi aku lebih suka Inggrisnya. Melakukan segala sesuatu berdasarkan wholeheartedness dan compassion. Melakukan segala sesuatu berdasarkan wholeheartedness dan compassion. Apa yang aku simpulkan? Apapun yang kalian lakukan, ini udah 2021, tapi izinkan aku ambil kesempatan ini untuk mengingatkan kita semua. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan hati. Kamu pelayanan? Pelayanan pakai hati. Kamu kerja? Kerja pakai hati. Nggak perlu pakai talenta, pakai hati aja. Dan hati itu tidak selalu bicara benci dan cinta. Hati itu nggak selalu bicara suka atau nggak suka. Di dalam hati tersimpan banyak layer dan dinamika. Salah satunya adalah berani. Contoh, kamu mungkin nggak suka jadi accountant atau jadi IT karena kamu nggak mau stuck di sini karena dari dulu begini. Kamu kerja tapi rutin. Kamu nggak perlu suka, tapi kamu tetap bisa kerja pakai hati. Mungkin bukan hati yang mencintai, tapi hati yang berani. Artinya apa? Kamu tetap berani kerjakan pekerjaanmu dengan wholehearted, dengan keberanian, sekalipun ini mungkin bukan yang kamu mau, tapi kerjakan dengan berani, kerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan serius. Kenapa? Karena kita tahu bahwa selagi masih ada hari esok, Tuhan tetap bekerja dan dia mampu ubah keadaan kita menjadi tari-tarian. Tetapi teman-teman, pada hari ini aku nggak mau tahu lebar kemana-mana. Hari ini kita bicara pengorbanan. Dan pengorbanan seringkali menjadi seni yang mulai terhilang. Karena hati kita semakin terkompensasi. Pelayanan pun udah mulai rutin. Ini zoom gini bahaya loh. Zoom gini bahaya. Karena kalau kita udah biasa begini, sekarang kalian tutup video, betul. Dan mungkin karena kalian sambungan nggak bagus, oke. Tapi tahukah kalian dibalik ini semua, hati kita tuh bener-bener ditaruh dalam posisi yang rentan sekali. Nggak percaya? Kita yang di Sydney udah mulai ketemuan. Yang di Sydney aku udah mulai face-to-face. Dan percayalah nggak gampang. Karena udah terbiasa zoom. Jadi terbiasa denger firman sambil masak, sambil makan, sambil yang lain-lainnya. Dan nggak ada yang bisa marahin. Tapi untuk datang ke PA lagi face-to-face dengan serius dan kesungguhan hati nggak gampang. Jakarta masih belum aman. Jadi teman-teman jangan sampai kita kehilangan hati kita. Apapun yang kamu lakukan lakukan dengan hati. Sekalipun harga diri yang dibayar. Sekalipun ego kita yang dibayar. Tidak mengapa. Karena pengorbanan tidak akan terjadi tanpa kesungguhan hati kita. Dan Tuhan memilih Anda dan saya kita dipanggil bukan cuma untuk menjadi kudus. Bukan cuma untuk menjadi setia. Tapi kita dipanggil untuk menjadi berani. Kalau Allah kita berkorban kita pun juga harus berani berkorban. Oke. Jadi teman-teman itu kira-kira renungan ya semi pelajaran dikit tentang mengenai berkorban keberanian dan juga whole heart oke. Terima kasih.